Terima kasih 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 Makanan favorit, maling, kuah, kuning. Mungkin kita tidak kenal apa itu maling, tapi itulah makanan favorit. Setiap hari kami doa pagi, karena asrama katolik, tapi pekerjaan yang paling tidak suka adalah pimpin sembayang. Bapak ini tidak mau pimpin sembayang kalau ditunjuk. Karena kami harus berdoa giliran. Jadi Bapak ini harus berdoa. Dan itu pekerjaan paling berat yang diharus hadapi kalau ketika datang dimakan siang, dia harus pimpin sembayang. Itu pekerjaan yang dia tidak mau. Kalau rajin sembayang, yes, no problem. Saya kira itu yang mungkin saya... Terima kasih Bapak Petrusipte. Kita kasih tepuk tangan Bapak-Ibu sekalian. Masih ada dua menit lagi. Dan kali ini ada Pak Yaakob Komegi. Boleh kita dengarkan suaranya Pak Yaakob? Dua menit untuk kita bersama di saat ini? Iya. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua yang hadir di ACC. Kalau tadi sedikit kita ketawa, tapi bagian yang saya mau sampaikan, ini bagian yang cukup berat yang dialami oleh Pak John. Kita semua tahu ketika beliau pada waktu ujian doktor, kemudian setelah pulang dari Universitas Pajajaran, kita semua merayakan syukuran. Habis makan siang bersama, kembali ke hotel. Pada saat malam di hotel, banyak keluarga, banyak anak buahnya yang hendak telpon dan minta ketemu pada malam hari itu. Tetapi telpon beliau aktif, tapi tidak diangkat. Semua telpon kebetulan saya dan istri satu hotel dengan beliau. Ketika pukul 11 malam, saya mencoba untuk masuk di kamarnya. Karena semua yang telpon tidak dapat akses dengan Pak John. Saya minta izin di resepsi dan saya masuk di kamarnya. kebetulan itu sudah hampir jam 12 malam. Beliau dalam posisi tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Saya begitu takut, tapi berusaha mendekat. Dan coba mendekat dan ternyata Pak John sedang tidur. Saya mengambil posisi juga tidak keluar dari kamar hotel, tapi saya langsung tidur di kursi di dalam kamar itu. Semua undangan dan keluarga yang hari itu datang ke Bandung untuk menyaksikan ujian dokter itu. semua bertanya-tanya Pak John hendak kemana? Dan saya juga tidak memberitahukan kalau beliau ada di kamar. Pukul 4 subuh beliau bangun ternyata saya ada tidur di kursi sofa. Beliau kasih bangun, Bapak Yaakob saya mandi dan pergi ke hotel di mana ketua klasis dan para hamba Tuhan ada di sana untuk mereka berdoa. Nanti pukul 7 kembali ke hotel dan kita sarapan. Setelah beliau dari tempat di mana berdoa, beliau kembali dan kita sarapan. Sementara sarapan beliau dapat telpon dari Sorong yang mengabarkan berita yang sangat beliau tidak duga yaitu kematian anak Tori. Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir semua bisa kita bayangkan ketika suasana yang suka cita beliau mendapat gelar dokter Universitas Pajajaran tetapi di waktu yang tidak lama di waktu yang bersamaan beliau harus menerima berita duka cita. Saya yang ada bersama-sama dengan beliau melihat sosok seorang Jonika muru orang yang sangat kuat menghadapi musibah yang seperti itu dan beliau mengatakan Pak Yaakob saya turun ke Jakarta begitu beliau turun ke Jakarta kami semua yang ada di Bandung itu saling telepon-teleponan dan betul memastikan bahwa berita duka itu terjadi dan kami semua turun ke Jakarta menyusul Pak John pada pukul 5 sore baru kami ketemu di salah satu hotel di seputaran bandara. Bapak Ibu yang saya mau menyaksikan dari kejadian itu bahwa di tengah-tengah kondisi itu beliau mengatakan bahwa Tuhan mengambil yang terbaik dalam hidupnya karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Terima kasih untuk buku ini kami bisa belajar banyak dari buku ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Yaakob Komegi itulah sebabnya di awal acara tadi saya katakan bahwa seorang pemimpin yang besar dia tidak lahir dengan tiba-tiba seperti itu tetapi ada banyak hantaman badai pergemulan yang menghantam dia yang menempa dia tetapi dia bisa tetap tegar berdiri. Sama halnya dengan seorang pelaut pelaut yang hebat tidak dilahirkan dari gelombang yang teduh saja tetapi lahir dari badai yang kencang di tengah laut. kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian buku ini yang jelas sangat menginspirasi kita sebentar kita akan memilikinya bersama dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian di acara ini juga kita bersama-sama akan mengucap syukur untuk empat tahun kemenangan JK Suka dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong ada tumpeng di depan kita bersama yang akan dipotong oleh Bapak JK dan Bapak Suko Harjono dan tentunya nantipun akan diberikan kepada kerabat orang-orang terdekat yang hadir bersama-sama dengan kita bersama dengan oh didampingi oleh Bapak Lamberjet Mau dan juga Bapak Bupati Tambraw silahkan bisa langsung menuju ke tumpeng yang sudah ada di depan kita bersama dan sekaligus ini juga merupakan ungkapan syukur dan terima kasih atas bertambahnya satu tahun usia anak tercinta winner di momen-momen yang sama ini tetapi juga untuk tiga tahun putra tercinta winner Kamuru silahkan Bapak Bapak Bisa tampil ke depan di depan tumpeng rupanya hari ini adalah hari kemenangan juga untuk Bapak Lamberjet Mau juga Bapak Gabriel Asem dan seluruh masyarakat wah bisa bersamaan ya Pak Johnny Kamuru ya suka citanya Paul tentunya hari ini untuk masyarakat Kabupaten Sorong juga masyarakat Kota Sorong masyarakat Tambraw tetapi juga untuk putra tercinta winner yang berusia tiga tahun di saat ini Bapak Bapak silahkan menuju ke tumpeng dan langsung akan dilakukan pemotongan tumpeng ini ya silahkan juga didampingi oleh Ibu Johnny Kamuru silahkan bisa tampil bersama dengan Bapak ini ungkapan atau rasa suka cita kemenangan untuk Kabupaten Sorong Kota Sorong dan juga Tambraw tetapi juga untuk anak tercinta winner di usianya yang ketiga tahun ya Ya dan untuk pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh Bapak Bupati beserta Ibu sebab sehebat apapun seorang laki-laki pasti ada istri yang hebat juga di sampingnya Pak Johnny dengan Ibu boleh sama-sama juga memotong tumpeng nanti Pak Suko bersama-sama akan melayani iya Bapaknya John dengan Ibu dulu potong tumpengnya dulu bisaunya dipegang oke dipegang bagian dipotong bagian paling atas ini satu paket kebahagiaan kita lihat bersama paling atas telah dipotong oke sayur-sayurnya diambil Bu hari ini adalah lembaran baru pagiku ku disini karena kau yang memilikku tak pernah ku ragu iya boleh diberikan oke Pak Bupati memberikan kepada Bapak Wali Kota iya daerah-daerah ini memang daerah-daerah yang bersinergi dengan Kabupaten Kabupaten Sorong kita tiba di Kota Sorong terlebih dahulu